Intro Assalamualaikum, halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabar di hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu 18 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota Di edisi kali ini, diantaranya penumpang pesawat kreleran menunggu masuk karantina Di rumah susun Pasar Rumput, Jakarta Selatan Tanpa puluhan tukang ojek online sibuk melayani warga yang akan menjalani karantina di halaman rumah susun tersebut Rumput, penumpang pesawat yang baru tiba dari luar negeri ini umumnya memesan berbagai makanan via aplikasi Ada yang meminta bantuan Office Boy untuk mengambil pesanan karena tukang ojek tidak boleh masuk ke halaman susun Demikian pula yang dari dalam tidak boleh keluar Dari pantauan poskota pada Jumat 17 Desember 2021 sore terlihat sekitar 5 unit bus milik Perum Damri terparkir di dalam area rusun Pasar Rumput Isinya rombohan penumpang pesawat yang akan menjalani karantina Seperti diketahui pada Kamis 16 Desember rombohan karantina yang telah tiba di rusun Pasar Rumput tidak langsung dipindahkan ke dalam ruang karantina Di sana lantaran kondisinya penuh Berita selanjutnya berita kriminal Lantaran tidak terima ditegur menggunakan motor berkenal pot bising Pertarung MMA jotos seorang pemuda hingga terjengkang Penganiayaan yang dilakukan petarung bela diri campuran berusia 28 tahun ini terjadi di Keluran Kalisuran Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Selasa 14 Desember siang Menurut keterangan yang dihimpun poskota korban Anton Kasmita 30 tahun sebetulnya memberikan perlawanan dengan berkenjata golok Namun pelaku yang memiliki bela diri judo mampu menaklukannya Apalagi dalam pertarungan jalanan itu Mario dibantu oleh adik sempunya Korban Anton Kasmita pun akhirnya menjadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan para pelaku Kita utama terakhir menjadi sorotan poskota di edisi hari ini masih dari serial kisah terbongkarnya Pria menjual kekasih Yai wanita kelahiran tanggerang 35 tahun yang lalu ini sekarang hanya bisa merenungi nasibnya seorang diri Bagaimana tidak sang kekasih adik 24 tahun yang sejak 6 bulan lalu tinggal bersamanya Harus mendekam di balik jeruji setelah tersandung kasus prostitusi Saat ini Yai setiap hari menjungguk kekasih hatinya tersebut di tahanan mapuase kepada raja Yai selalu membuahkan rokok dan makanan kekasihnya adik Wanita yang sedang hamil 5 bulan ini pun mengatakan sebelum kenal dengan adik dirinya memang sudah bekerja di sebuah tempat karaoke Di sana dia banyak kenal dengan pria di Dung Belang Selama kerja sebagai wanita Open BO dirinya selalu bercerita mengenai pelanggan-pelanggannya kepada adik Namun karena memang faktor ekonomi yang mendesak Perkataan adik yang pernah melarangnya untuk bekerja sebagai Open BO akhirnya tak mengiraukannya Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersadam, wakili redaksi yang bertugas Ucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai, protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi